Ketika mendengar kata mesin, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Industri atau transportasi? Sejak penemuan pertamanya, mesin telah menjadi bagian vital dalam sejarah kehidupan manusia. Mesin, terutama pada kendaraan, telah merevolusi cara manusia untuk hidup seperti berpergian dan mengantarkan manusia kepada era mobilitas yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kendaraan bermotor telah memberikan sumbangsinya dalam memperbundah manusia untuk mengakses berbagai tempat di dunia, mengantarkan barang dan jasa, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Eropa sendiri, polusi yang dihasilkan dari aktivitas transportasi dan industri berkontribusi terhadap polusi udara serta memberikan masalah signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Sehingga, diperlukan upaya kebijakan yang signifikan agar mampu menurunkan kadar polusi udara yang disebabkan oleh aktivitas mesineri. Pada September 2015, European Council mengeluarkan kebijakan yang digadang-gadang mampu menghasilkan beberapa perubahan yang signifikan. Kebijakan ini dinamai Euro 6 Standard. Di balik gemerlapnya kemajuan sains dan teknologi yang tercipta karena penemuan mesin sehingga manusia mendapatkan kemudahan mobilitas, asap kendaraan bagaikan monster yang siap menyerang kesehatan manusia hingga kelestarian lingkungan. Setiap harinya, jutaan kendaraan bermotor menyemburkan asap berupa gas buang beracun yang menyelibuti kota hingga tidak sedap dipandang, yang dimana hal ini tentu sangat berbahaya bagi kesehatan. Polusi udara akibat kendaraan bermotor dan mesin industri telah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat urban modern. Nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan karbon dioksida atau CO2 adalah trio pembunuh yang mengintai di setiap tarikan nafas. Polusi udara ini tidak hanya mengganggu kandangan, tetapi juga menjadi biang kekacauan berbagai penyakit pernafasan akut dan bahkan penyakit jantung. Anak-anak dan lansia dengan sistem kegebalan tubuh yang lebih lemah menjadi kelompok yang paling rentan terhadap bahaya polusi ini. Dampak kendaraan bermotor ternyata tidak berhenti sampai di situ. Emisi kendaraan, dan tentunya gas rumah kaca terutama karbon dioksida memperparah krisis perubahan iklim. Pemanasan global, naiknya permukaan air laut, hingga pelubahan pola cuaca ekstrim menjadi alarm bagi kelestarian alam dan masa depan umat manusia. Bencana alam, krisis pangan, dan migrasi masal hanyalah sebagian dari konsekuensi yang mengintai di depan mata. Kemacetan dan kebisingan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan pribadi bagaikan penyakit kronis yang selalu menggerogoti seluruh kota-kota besar di dunia. Jalan yang terhambat oleh kendaraan, tidak hanya membuang-buang waktu dan energi, tetapi juga meningkatkan stres dan tentunya polusi suara. Kebisingan yang tak henti-hentinya ini bagaikan teror yang mengganggu ketenangan dan kesehatan mental masyarakat. Mencari solusi untuk permasalahan ini bagaikan merajut benang usut yang sangat lumit dan kompleks. Diperlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, yang dibaratkan dengan sebuah grup orkestra yang harus memainkan melodi harmonis untuk mencapai keseimbangan. Pemerintah, terutama Europe Council, perlu menjadi konduktor orkestra ini dengan merumuskan kebijakan yang mendorong penggunaan kendaraan lamah lingkungan. Subsidi, insentif pajak, dan infrastruktur pengisian daya yang memadei bagaikan kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih hijau. Industri otomotif, ibarat pemain bola yang memainkan melodi inovasi. Teknologi kendaraan yang lebih lamah lingkungan dan hemat energi bagaikan simfoni indah yang menjanjikan masa depan yang lebih lestari. Masyarakat, bagaikan paduan suara yang menjanjikan lagu perubahan. Kesadaran untuk menggunakan kendaraan lamah lingkungan, transportasi publik, dan moda transportasi non-motor bagaikan harmoni yang menyempurnakan melodi solusi. Perjalanan menuju solusi ini tidak mudah, ibarat mendaki gunung yang terjal. Namun, dengan komitmen dan kerjasama dari sebuah pihak, bagaikan hukum kekekalan energi yang mampu mengatarkan kita menuju puncak yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Masa depan yang lebih hijau dan lamah lingkungan bagi generasi mendatang, bagaikan lukisan indah yang menunggu untuk digoreskan. Lalu, apa solusi konkret yang bisa ditawarkan oleh semua pihak seperti yang di video yang saya jelaskan? Nah, yang pertama, ada kendaraan listrik. Jenis pembangkit listrik yang digunakan di lebih dari 20 negara di Eropa adalah berbasis renewable energy. Maksudnya di sini adalah, negara-negara di Eropa memproduksi energi listrik menggunakan tenaga alam, berupa solar panel, wine turbine, water, hingga nuklir. Ini membuat produksi listrik di Eropa menjadi lebih bersih yang dampaknya pada polusi udara berkurang secara signifikan. Kendaraan listrik bukanlah sesuatu hal yang baru. Namun, untuk saat ini, pilihan rasional jatuh kepada jenis ini. Lalu yang kedua adalah, denda atau penalti. Berbagai negara di Eropa mulai menerapkan kebijakan denda bagi kendaraan bermotor yang melewati ambang batas polusi udara. Kebijakan ini bagaikan tameng untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih. Di Indonesia sendiri, denda pada pengukuran emisi kendaraan bermotor berlaku sejak 2023 dengan mekanisme yang diadopsi dari negara Eropa yang sudah menerapkannya terlebih dahulu. Terkait mekanisme denda, penerapan denda didasarkan pada pengukuran emisi gas buang kendaraan. Kendaraan yang terbukti melebihi ambang batas emisi yang ditentukan berdasarkan standar baku mutu udara nasional yang tentunya beda di setiap negara akan dikenakan denda. Besarnya denda pun bervariasi tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan jenis kendaraan. Kendaraan yang menghasilkan emisi jauh di atas ambang batas akan dikenakan denda yang lebih besar dibandingkan dengan kendaraan yang hanya akan sedikit melebihi batas. Tujuannya adalah untuk mendorong kepatuhan. Denda diharapkan dapat mendorong pemilik kendaraan untuk menjaga emisi kendaraannya agar tidak melebihi ambang batas dengan cara merawat dengan seksama secara berkala. Terima kasih telah menonton!